Ini tentang dia yang pandai menyembunyikan segala hal dariku. Ayah! Apa kabar, nak? Baik, ayah. Pak, kalau begitu saya balik dulu, ya? Ya, boleh, boleh, boleh. Ayo, kita masuk, nak. Masuk, masuk. Ayo, ayo. Aku tahu ini tidak mudah baginya untuk kembali. Ayah belum tidur? Eh, nak. Belum, nak? Duduk, 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 duduk. Ini ada tabungan ayah sedikit, nak. Semoga cukup untuk kamu buka usaha di sini. Tidak apa-apa, ayah. Ayah, uang ini simpan saja buat tabungan ayah kedepannya. Kan kita masih bisa gembala kambing bersama, ayah. Tapi... Ayah! Ayah tidak apa-apa. Ayah tidak apa-apa, nak. Ayah! 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 Tapi... Aku malah membuatnya khawatir. Keadaan semakin sulit. Hingga aku harus dirawat di rumah sakit. Ayah! Kita punya mimpi yang ingin diwujudkan bersama. Nih! Uangnya kita tabung. Biar kedepannya kita beli kambing lebih banyak lagi. Yeay! Berarti kita bakalan punya banyak kambing dong, ya? Berarti aku mau kasih nama buat mereka semua, ya? Ya, iya. Dan aku menginginkan dia memwujudkan mimpinya sendiri. Jadi kenapa pulang tiba-tiba? Pekerjaanmu di Jakarta bagaimana? Kondisi sedang tidak baik, ayah. Terpaksa aku risen dan pulang ke Aceh agar bisa dibidikan dengan ayah. Tapi itu semua bahuk. Sejak awal, dia sudah tahu kalau aku sering sakit-sakitan. Walau badai menarjam, dia tetap terus berjuang. Dia adalah pekerja keras yang pantang menyerah. Hingga tibalah waktu memberinya satu kesempatan. Kedewasaan menentukan pilihan. Ini adalah yang berhasil dia sembunyikan dariku. Perjuangannya membuatku semakin bangga memilikinya. Dia adalah anakku Deku Sang fotografer profesional Hidup tanpa menyerah Adalah suatu keindahan Mulailah dari mana kamu tumbuh Dan berada Hingga akhirnya Kamu akan merasakan hasilnya Terima kasih telah menonton